PENINGGALAN PERANG Peninggalan perang yang menakjubkan versi on the spot. Peninggalan perang yang pertama terdapat di Pulau Morotai di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara. Pulau yang berbatasan dengan Samudera Pasifik ini meninggalkan sejarah Perang Dunia Kedua karena Pulau Morotai menjadi basis tentara Jepang saat melawan sekutu. Berbagai macam barang peninggalan Jepang seperti goa-goa tempat tentara Jepang berlindung, landasan pesawat, dan artefak-artefak lainnya seperti pesawat hingga gendaraan lapis baja ada di sana. Bahkan pernah pernik pribadi milik tentara Jepang masih ada yang tertinggal di pulau ini. Peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua ternyata bukan saja terdapat di daratan, melainkan juga di dasar laut Pulau Morotai. Peninggalan itu diantaranya adalah bangkai pesawat Bristol, Wivolt, serta berbagai jenis senjata dan bom yang diduga masih aktif. Benda-benda peninggalan sejarah di perairan Telukau kini telah menjadi rumah bagi berbagai jenis ikan. Menurut penduduk setempat, hingga saat ini banyak orang Jepang yang datang berziarah ke Pulau Morotai untuk mengenang keluarga mereka yang tewas di sana. Berikutnya adalah Ranjau yang merupakan peninggalan perang Vietnam. Yang mengenaskan ternyata Ranjau-Ranjau itu bukan saja berfungsi pada saat perang itu sedang berkecamuk, tetapi walaupun perang telah berlalu 37 tahun, Ranjau, bom, dan senjata lainnya masih memakan korban hingga hari ini. Kini yang menjadi korban adalah warga sipil yang belum tentu terlibat atau tidak tahu tentang perang tersebut. Akhir tahun lalu, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tang Dung mengatakan lebih dari 42.000 warganya tewas terbunuh dan lebih dari 62.000 warga lainnya terluka karena peninggalan-peninggalan perang Vietnam tersebut. Ranjau peninggalan perang kerap meledak dan menimbulkan korban yang sebagian besar adalah anak-anak. Umumnya warga yang tewas terkena sisa Ranjau yang tidak meledak saat dahulu perang berlangsung. Lembaga Bantuan Veteran Perang Vietnam Amerika Serikat mengatakan lebih dari 371,515 ton Ranjau darat ditemukan dalam operasi pembersihan Ranjau. Amerika Serikat pun mengerahkan bantuan dana sebesar lebih dari 600 miliar rupiah untuk program pembersihan Ranjau peninggalan perang Vietnam. Selanjutnya adalah benteng laut kerajaan Inggris atau yang dikenal dengan nama Mount Celsie Forte yang hingga saat ini masih berdiri kokoh di atas laut utara Inggris. Pada tahun 1942, Angkatan Laut Kerajaan Inggris membangun serangkaian benteng laut atas rancangan Guy Monsall sebagai pertahanan awal untuk menahan serangan udara dan infansi laut dari Jerman, musuhnya saat itu. Benteng laut ini memiliki fondasi di kedalaman air sekitar 30,48 meter. Setiap benteng terdiri dari tujuh struktur dan dapat yakis dari pintu masuk di dasar platform. Meskipun tangga menuju pintu masuk masih berdiri hingga hari ini, namun kondisinya sudah rapuh dan membahayakan. Pada tahun 1955, diputuskan bahwa benteng-benteng tidak lagi diperlukan dan dinonaktifkan. Namun benteng ini kemudian banyak dipakai stasiun radio para bajak laut pada tahun 60-an hingga 70-an. Tempat yang tak kalah bersejarahnya sebagai sisa peninggalan perang adalah Pulau Biak di Papua Barat. Di sana terdapat gua Jepang yang bernama Gua Binsari yang memiliki dia tarik tersendiri seperti terdapatnya peninggalan berupa peluru, mortir, helm perang, senjata api, hingga tulang-belulang tentara Jepang yang gugur. Pada tanggal 7 Juni 1944, gua ini dipom oleh sekutu. Sementara pada saat itu ada 3.000 tentara Jepang di dalamnya. Selain menjatuhkan dua bom, sekutu juga meleparkan drum-drum bahan bakar lalu kemudian ditembaki. Sehingga drum tersebut meledak dan membakar gua tersebut. Kini tulang-tulang tersebut disimpan di dalam bangunan seluas 2 meter persegi. Sebenarnya pemerintah Jepang hingga saat ini masih mengupayakan memulangkan tulang-tulang tersebut. Namun pemuda biak Lumpur ingin agar tulang tersebut disimpan di lokasi Gua Binsari saja. Karena justru keberadaan tulang-belulang itulah yang menjadi dia tarik utama wisata di sana. Sayangnya peninggalan sejarah berupa tulang takorak tentara Jepang tersebut tidak dirawat sejarahnya. Peninggalan perang lainnya adalah pangkalan kapal selam di Ukraina yang dibangun tentara Soviet pada masa perang dingin yang terjadi sejak tahun 1947 hingga 1991. Pangkalan tersebut berada di sebuah teluk di pantai utara Laut Hitam. Pangkalan kapal yang berbentuk terowongan ini dibangun untuk melancarkan misi bawah laut tentara Soviet. Terowongan ini juga mencapai jauh sampai ke dalam gunung dan memberikan banyak ruang untuk banyak kapal selam sampai pada akhir perang dingin. Saat ini pangkalan yang telah lama ditinggalkan ini sering dieksplorasi oleh turis-turis segera telah menjadi tujuan wisata. Sebuah panci mas dari perang salib bernilai sampai 500 ribu dolar Amerika telah ditemukan terkubur di sebuah benteng romawi kuno di Israel. Koin itu dikubur oleh tentara Kristen saat menghadapi serangan tentara muslim besar. Koin-koin bernilai itu diduga sengaja dikubur di dalam kendirusak untuk pencegah tentara Islam menemukannya. Peninggalan bersejarah itu ditemukan di benteng Apolonia yang hancur pada bulan April 1265 oleh pasukan Islam. Benteng yang dibangun tentara romawi tersebut kena telah menjadi taman nasional Apolonia dan taman tersebut telah menghasilkan sejumlah besar kekayaan arkeologis terutama panci harfiah dari emas ini yang berisikan koin-koin emas tersebut yang ternyata dicetak di Tripoli dan Alexandria, Mesir. Bahkan para ilmuwan yang menggali lapisan dari abad ke-13 itu tercengang akan peninggalan perang salib tersebut. Dan yang terakhir adalah sebuah ikon sejarah yang telah dibangun melalui kenangan kapal USS Arizona yang telah tenggelam di Pearl Harbor, Hawaii. Kapal perang sepanjang 180 meter ini ditembaki bom oleh 10 pesawat kampur Jepang saat perang dunia ke-2. Kapal yang dibangun pada awal dikade abad 20 ini bukan saja mengalami kerusakan akibat hantaman 4 pesawat kamikaze akan tetapi juga diakibatkan oleh berbagai bahan peledak yang berada di dalam gudang tersediaan amunisi yang meledak hingga menghabiskan seluruh kapal dalam waktu 2 hari. Peledakannya terjadi saat itu begitu besar sehingga menimbulkan api yang sangat ganas hingga akhirnya kapal pun karam. Menariknya kini bangkai kapal Arizona tersebut mengeluarkan 2 liter bocoran minyak setiap harinya. Hal itu dapat disaksikan dari hasil rembesannya di dalam air. Pemirsa, itulah tujuh peninggalan perang yang menakjubkan versi Adespa.